... Warga desa Pranggong Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu ini menggelar aksi menanam pohon di tengah jalan rusak dan berlobang yang cukup lebar. Ini sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah desa setempat, maupun pemerintah Kabupaten Indramayu yang tidak segera melakukan perbaikan. Bahkan, akibat kerusakan jalan sepanjang 2 hingga 3 km, membuat sering terjadi kecelakaan, khususnya para pelajar, pekerja, serta petani. Mirisnya, menurut warga, kerusakan jalan di desa Pranggong hampir 10 tahun. Namun, sudah pergantian beberapa kali kepala daerah di Kabupaten Indramayu belum juga tersentuh. Dalam bentuk saking sudah jengahnya kami dengan kehancuran jalan akses utama kita ini, tidak ada perbaikan, sudah hampir 10 tahun lebih. Kita tunggu ada perubahan di masa pergantian kepemimpinan Bupati yang baru, ini sudah masuk ke tahun ke-2, belum ada tanda-tanda. Menurut pemerintah desa Pranggong, pihak desa sudah melakukan pengajuan perbaikan jalan, namun hingga kini belum terrealisasi. Ya, dari pihak desa, Alhamdulillah sebenarnya sudah mengajukan ya, kepemenda dari tahun 2022 itu sudah mengajukan melalui aplikasi SIPD, kebapenda. Tahun ini juga diajukan lagi, pengacoran jalan Kabupaten. Sudah, sudah diajukan. Nanti prosesnya ada Musarembang Kecamatan. Lagi proses, di Musarembang desa kita diajukan lagi. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi tanam pohon di tengah jalan rusak, jika pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten tidak segera melakukan perbaikan. Padlian Tosugiono, Kompas TV, Indra Mayu, Jawa Barat.